Pasukan karnavalnya bakalan dateng mewah sini nih nanti So everyone has the connoisseur? Ya Ikem, please Hai Hai Hari ini hari Sabtu guys di Belanda tanggal 30 Juli ini kita lagi jalan jalan kaki di Dordreh dan kita rencananya mau ke Rotterdam nah ke Rotterdamnya kita mau naik waterbus ngapain ya di Rotterdam nah ini sisi lain dari sentrum Dordreh tadi kita jalan dari sana kemudian kita mau ke sana ke arah laut-laut, air-air, water kalian juga bisa lihat ada boat kecil dan ada kayak kapal cruise gitu jadi bisa nginep di kapal tuh ini di Dordreh itu sana Papendreh itu sana Swendreh ini kita sudah ada di haltunya waterbus bus yang di air kita cekin dulu guys jadi ini adalah halte waterbus di kota Dordreh dan ini richting ke Rotterdam atau menuju Rotterdam ini kita masih nunggu yang ke Rotterdam ini ada waterbus tapi ini bukan ke Rotterdam ya jadi kita masih nunggu nah ini dia guys waterbus kita udah nyampe tapi kita harus tunggu dulu nih orang-orang yang keluar kemudian ini ada orang-orang yang naik sepeda jadi emang bisa bawa sepeda ya buat masuk ke dalam waterbus tapi kita lagi gak bawa sepeda kita harus tunggu dulu orang-orang yang keluar kalau sudah habis orang yang keluar baru kita masuk oke sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam waterbus ini dalamnya waterbus di Belanda guys selain di dalam ini juga banyak yang duduk-duduk di luar karena mungkin biar adem ya guys lagi musim panas ini rame banget ya by the way hi kita udah selesai dari waterbus ini kita udah nyampe di Rotterdam tepatnya di Rotterdam Erasmus Bruch jembatan Erasmus guys ini tuh kalau diliat di Rotterdam lagi rame banget deh tuh rame banget yang disana juga rame terus disana juga rame tadi kita dari sana juga rame banget ini katanya sih ada zomber carnaval ya cuman aku gak tau tempatnya dimana nih coba kita cari ya penasaran juga sih ini pun ini kalau diliat jalanan juga ditutup untuk mobil guys tuh disana juga jadi semua jalanan ditutup karena mau ada carnaval hi guys ini kita udah ada di tengah jalan gak di tengah jalan sih kayak di trotoar gitu kalian bisa liat di belakang aku tuh ini rame banget orang-orang guys ini kayak lagi nunggu kayaknya sih pasukan carnavalnya bakalan dateng lewat sini nih nanti coba kita tungguin juga ya ini kalau kalian liat sepanjang jalan orang-orang semua penuh guys dan disana juga ada musik-musik cukup ramai dan cukup padat dan cukup berisik ya rame banget kemudian ada panggung lain juga disini dan ini kalau kalian liat bener-bener rame banget semua orang-orang sedang menikmati carnaval musim panas di Belanda oke guys ini kalian bisa liat nih parade carnaval musim panasnya sudah mulai datang nih ini kayaknya carnavalnya dipersembahkan oleh orang-orang komunitas latin di Belanda karena kalian bisa liat ini warna-warninya meriah dan juga pastinya ada security ya oh ini dari kepolisiannya juga yang orang-orang latin ikutan carnaval juga nih jadi yaudah meramaikan suasana carnaval musim panas di Belanda hai guys jadi kayak gitu tadi kita jalan-jalan di Rotterdamnya melihat ternyata ada zoomer carnaval ini sekarang kita mau jalan dimana ya mau jalan ke stasiun hai kita hari ini tanggal 6 Agustus lagi ada acara nih guys mau ke ulang tahunnya temen nomor 14 ini kita lagi nunggu di depan rumahnya gak tau nanti di dalem kayak gimana mungkin gak gitu banyak video jadi kita lihat kita masih di depan nih nunggu pintu dibuka oh by the water tuh? siapa? 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 kita bisa lihat siapa siapa? 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 super interesting story ini masih di partinya kita ulang tahun Leticia yang ke 40 ini ada Nina doginya Leticia halo Nina Nina kemudian ada Isabel Water hai Sirin suaminya Sirin terus ini temen-temennya Leticia karena ini ulang tahunnya Leticia ya nah itu Leticia nya datang bawa minuman hai Leticia halo jadi semua ada konektor ya e-camp dia tidak punya konektor karena sudah ulang nih jadi pakai lampu kelap kelip lampu di school menyala-nyala oh ya Leticia oh ho 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 dia punya konektor jadi harus dikaitin ke tangan gini minta tolong Arnold pakai ini tere 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 hahaha udah hai kita udah selesai dari pesta ulang tahunnya Leticia kayak gitu deh tadi pesta ulang tahunnya gak banyak bikin video karena ya keselnya buat peraten nyamannya kan buat peraten-peraten buat ngobrol-ngobrol bukan buat bikin video ini ngomong-ngomong di belakang kita lagi adalah tenda-tenda karena besok mau ada pasar malam Indonesian guys tuh udah gelap banget sepi ini malam minggu ini malam minggu di door deh sepi gak kayak Jakarta ya hahaha so udahan dulu ya videonya guys thank you for watching see you in another video and do do udah malem udah jam 12 malem YOU 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 you